Intro Tribuners, aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget Intro Juru bicara relawan perubahan Indra Kusuma memberikan responnya Tribuners terkait IMB yang diberikan oleh Anis Baswedan kepada warga Tanah Merah Jakarta Utara pada tahun 2021 Indra menilai Tribuners bahwasannya IMB yang diberikan oleh Anis Baswedan kepada warga di Kampung Tanah Merah justru memberikan keadilan bagi warga yang ingin membangun rumah di kawasan tersebut Juru bicara relawan perubahan Indra Kusuma merespon ramai pemberitaan soal IMB kawasan wilayah Kampung Tanah Merah di Pelumpang Jakarta Utara yang diberikan Anis Baswedan di tahun 2021 Indra menilai kebijakan tersebut justru dilakukan untuk memberikan keadilan bagi seluruh warga DKI Jakarta agar tidak terlantar maupun membuat kawasan kumuh baru di DKI Jakarta karena menurutnya gubernur sebelumnya yaitu Joko Widodo pada tahun 2013 sudah memberikan KTP pada warga sehingga bisa membentuk RT dan RW warga tinggal di atas Tanah Merah depo Pertamina secara ilegal pada awal 2000-an lalu baru dapat legitimasi dari negara usai Pak Jokowi menjadi gubernur dan memberikan KTP sebagai tanda identitas sebagai warga Jakarta pada waktu itu Mas Anis berjanji akan memperjuangkan hak warga Kampung Tanah Merah dan saat IMB kawasan diberikan tanda tersebut masih berproses hukum kata Indra dalam keterangannya pada hari ini selasa 7 Maret 2023 IMB ini menjadi jalan tengah kepada warga agar dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti listrik dan seluruh air bersih jika tidak akan berpotensi membuat perkampungan kumuh dan terlantar beliau hanya memenuhi tugas seorang gubernur yaitu memikirkan nasib warganya lanjut Indra Indra menambahkan IMB kawasan untuk warga Kampung Tanah Merah ini diberikan bukan kepada masing-masing kepala keluarga melainkan untuk wilayah Kampung Tanah Merah dengan status IMB kawasan maka yang diakui adalah bangunan saja sehingga masyarakat mendapatkan akses air, sanitasi, pendidikan bagi masyarakat dan infrastruktur sementara tapi masyarakat belum memiliki IMB atas lahan yang diduki karena masih sengketa terkait tuduhan IMB Anis yang ikut menyebabkan wilayah tersebut terkena dampak dari ledakan dan kebakaran di depo milik Pertamina Indra meminta seluruh pihak untuk melihat peristiwa tersebut dengan lebih jeli dan berhati-hati karena akan terkesan menyudutkan warga Tanah Merah yang saat ini menjadi korban Tribunus polemik soal IMB yang diberikan oleh Anis Baswedan kepada warga Kampung Tanah Merah pada tahun 2021 terus hangat diperbincangkan Nah tribunus kali ini datang dari Indra Kusuma yang justru beranggapan bahwa saja IMB yang diberikan oleh Anis Baswedan kepada warga Kampung Tanah Merah merupakan bentuk keadilan Well tribunus mampir di kolom komentar untuk memberikan tanggapan kamu Sekian berita terkini yang lagi hype banget Jangan lupa untuk pantengin terus hype setiap hari Don't forget like, comment, and subscribe